Kembali bersama Radio Sultan Channel Kali ini kita akan berbagi tips Buat angler-angler air tawar Khususnya ini pemancing nila Yaitu bagaimana cara memasang lumut Saya pengalamannya 4 bulan itu kecirata Jatiluhru bulat-balik belum bisa memasang lumut Jadi setelah 6 bulan baru kita memahami Bagaimana sebenarnya memasang lumut Yang benar itu buat perairan dalam Jadi disana itu lumut karakternya Apalagi cirata itu pendek-pendek Licin dan kasar Jadi susah benar itu buat Memasang umpan lumut tersebut ya Sebelumnya teman-teman harus memahami ini Ini sudah ada di konten kita sebelumnya Kalau belum paham tolong dilihat Dan direkomendasi dari sana Nah untuk benang kita pakai linting Ini lebih memudahkan Daripada kita pakai katembat Batang katembat segala Ini tentunya lebih halus dan Lebih tidak ketara Oke lanjut Dalam tips memilih lumut yang baik Kita harus mencari Tentunya yang segar Tidak terlalu kasar Tidak juga terlalu halus ya Dia itu karakternya Lembut Licin gitu Dan tentunya Kalau bisa itu panjang ya Lembut ini berbagai macam karakter Kalau di lumut sawah Yang ada di Sumatera Barat itu Tidak perlu teknik seperti ini Karena lumutnya itu keriting Gampang sekali Untuk memasang Umpan lumut itu ke kail Ini teknik pertama ya teman-teman Kita pakai teknik kucak Ya dikucap diputar Begitu saja Jumlah putaran kita itu Ya tergantung Feelingnya saja Bisa 15 atau 20 Nah ini Nah Untuk teman ketahui Kalau tidak ada Istilahnya Trick Untuk Menyangketkan lumut Di atas itu Dia tidak akan lengket di sana Cuma di kail saja Ini kan dari atas nih Benang itu Ke kail Dan lumut itu Benar-benar Menutup sempurna Kailnya Dari atas Pangkal kail Ya karakter lumut Yang kita pakai Memang ini Cukup bagus ya Sekarang Kita lihat dari samping Kita akan tes Reaksinya Seperti apa Setelah kita Masukkan ke dalam air Jadi teman-teman Harus ingat Teknik memang Sang kail Dengan adanya kawat Di atas itu Tetap sangat berfungsi Di sini Sekiranya itu Tidak ada Maka Lumut itu Tidak akan ada Yang lengket Di batang Atau dekat benang Itu ya Dia akan Full ke kail Semua Oke Berikutnya Kita akan Masuk kepada Teknik yang Kedua Yaitu Memasang lumut Dengan teknik Linting Kita harus Mencari karakter Lumut yang panjang Dan Jangan terlalu Kasar Kita Ambil Seratnya Jangan terlalu besar Jangan juga Terlalu Kecil Nah Kira-kira Segitu Oke Kita ulang lagi Ya teman-teman Nah Jadi seratnya Lumutnya itu Jangan terlalu besar Jangan juga Terlalu kecil Ini maksimalnya Kita sangketin Kailnya Di Bawah Jadi kita Merentangkan Lumut itu Dari jari telunjuk Sampai jari kelingking Nanti kita Tahan di bawah Nah Sedangnya ini Bangetnya Segini Segini Tupas Banget Itu Buat Dilinting Ukurannya Sangketin Disana Disana Ditahan Terus Diputar Keatas Tambahan Tips Buat teman-teman Yang suka Mengasih Garam Mumpan Lumut Itu sebenarnya Tidak bagus Jadi kalau Mau mengasih Garam Sediakanlah Dua wadah Wadah yang Tertentu Buat garam Ambil Sedikit-sedikit Kalau semuanya Dikasih Garam Itu Udah Pasti Mati Dan Karakter Lumut Yang sudah Dikasih Garam Itu Pasti Teksturnya Berubah Dia tidak Licin lagi Cenderung Itu Kasat Jadi Teknik Pasang Kail Yang Ada Kawatnya Itu Di atas Yang Kita Bagikan Dalam Dua Konten Sebelumnya Itu Tetap Berfungsi Bagaimanapun Cara Teman-teman Memasang Lumut Ini Sudah Ideal Banget Besarnya Segini Dan Siap Kita Lempar Ke Air Nah Ini Sudah Ideal Banget Sudah Siap Untuk Dilempar Ke Air Kita Ulang Lagi Kalau Ini Teknik Seperti Ini Bagus Buat Gantung Kalau Buat Dasaran Tetap Yang Dipelintir Itu Relatif Banyak Lumut Jadi Panjang Itu Kira-kira 10 cm Itu Semuanya Sekarang Kita Tes Kayak Air Reaksinya Seperti Apa Nah Lemahnya Begitu Dia Tetap Menggulung Ke Bawah Makanya Teknik Seperti Tadi Itu Tetap Mengunci Umpan Di Bukan Di Kail Ini Pasang Kail Begitu Berikut Ini Cara Yang Paling Sempurna Cara Yang Paling Bagus Untuk Kedalaman Untuk Dasaran Untuk Gantung Ini Teknik Yang Paling Bagus Memang Dianggap Susah Yang Gak Susah Kuncinya Disitu Tadi Teman 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 Harus Paham Dulu Gimana Cara Membuat Rangkaian Yang Praktis Gitu Rangkaian Yang Ada Kawat V Disini Kita Double Kita Kucek Kita Linting Cuman Teknik Linting Yang Kita Lakukan Disini Tanpa Menaruh Lumut Ke Telapak Tangan Atau Merentangkan Lumut Di Jari Jari Bukan Oke Teman Teman Kita Ulang Kembali Itu Dikucek Dulu Setelah Dapat Kucekan Kita Ambil Dengan Ujung Jari Telunjuk Gitu Jari Telunjuk Kita Puter Benangnya Jadi Benangnya Akan Menggulung Nah Begitu Teman Teman Teknik Ini Paling Sempurna Ini Babon Babon Biasanya Kenanya Dengan Teknik Pasang Umpan Seperti Ini Kalau Kita Kucek Begitu Saja Biasanya Mata Kail Bakal Terlihat Dan Teman Teman Jangan Ragu Teknik Ini Pokoknya Pahamin Dulu Ini Kita Anggap Ini Malam Ini Gak Susah Susah Banget Masangnya Pakai Kalau Teman Teman Sudah Biasa Sudah Memahami Nah Itu Mudah Hasil Tes Di Air Yang Begini Kelebihannya Apa Ini Coba Ada Kelebihannya Saat Kita Angkat Ini Umpannya Hampir Semuanya Tertarik Lagi Ke Atas Artinya Umpan Lumut Itu Benar Benar Menyatu Dan Terikat Kuat Di Dalam Langkaian Kail Yang Kita Bikin Jadi Menurut Pengalaman Inilah yang Sempurna Dan Mata Kail Itu Bukan Di Pangkal Dia Itu Ada Di Tengah Dia Sementara Langkaian Lumut Itu Sudah Ada Di Benang Seolah Olah Itu Lumut Yang Tumbuh Di Akar Akar Jadi Bagaimanapun Ikan itu Pasti juga Sensitif Dia juga Punya Rasa Takut Oke Teman Teman Sekian Saja Video Kita Kali Ini Mudah Mudahan Bermanfaat Dan Sekecil Apapun Hal Yang Kita Bagikan Tetap Kita Berharap Itu Bakal Membawa Faedah Dan Jadi Rekomendasi Bagi Teman Teman Semua Sekian Video Kita Kali Ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima